Krasny Liman salah satu wilayah penting Ukraina kini memanas. Militer Rusia diprediksi mengincar Liman Donetsk untuk memperkuat kekuatan militer di wilayah Donetsk. Militer Rusia 29 Februari 2024 merilis rekaman kelompok penyerang penerbangan Angkatan Darat Rusia memusnahkan satu benteng dan tenaga musuh di arah Krasny Liman. Roket S-8 digunakan untuk melancarkan serangan. Seperti yang dilaporkan oleh pengontrol udara depan, semua target yang ditetapkan berhasil dinetralkan. Kelompok penyerang tersebut termasuk helikopter pengintai dan serang KA-52 Alligator, helikopter angkut Mi-35M, dan helikopter multigunami 8. Selain itu, spesialis dari kelompok pencarian dan penyelamatan serta tim pendukung kebakaran mendampingi kelompok penyerang. Terpisah. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi juga melansir selama 24 jam terakhir, serangan udara Ukraina menyerang 8 area terkonsentrasinya personel Rusia. Satuan pasukan misil merusak 1 titik kendali, 2 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 4 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, 1 stasiun EU dan 1 sasaran musuh penting lainnya. Rusia kehilangan 1.150 prajurit di sejumlah garis depan dalam 24 jam terakhir. Termasuk kehilangan 23 tank, 44 kendaraan pengangkut personel serta 41 sistem artileri. Secara total, militer Rusia kehilangan 413.760 prajurit sejak menyerbut Ukraina 24 Februari 2022 lalu. Kremlin juga kehilangan total 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.768 drone hingga 690 sistem pertahanan udara. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 736 belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!